Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ayo belajar Sebelum dilanjutkan jangan lupa ya Tekan like Tekan subscribe bagi yang belum Tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru Selamat menyimak Kita masuk pada pembahasan Perhatikan gambar berikut Ini adalah sebuah tabung Dan ini sebuah kerucut Keterangan gambar Gambar di atas adalah tabung dan kerucut Keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama Perhatikan tayangan berikut Terima kasih telah menonton Dari tayangan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan Tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung Diameter kerucut sama dengan diameter tabung Dan poluma tabung sama dengan 3 kali poluma kerucut Berdasarkan aktivitas tersebut maka poluma kerucut sepertiga dari poluma tabung yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama Perhatikan gambar Hal-hal yang berhubungan dengan poluma kerucut Ini adalah luas alas dari kerucut Dan ini adalah jari-jari dari kerucut Dan ini adalah tinggi dari kerucut Ingat Poluma tabung sama dengan Vr kuadrat kali T Sedangkan poluma tabung sama dengan 3 kali poluma kerucut Sehingga poluma kerucut sama dengan 1 per 3 kali poluma tabung Sehingga diperoleh rumus V kerucut sama dengan 1 per 3 kali luas alas kali T Luas alas dari kerucut Luas alas dari kerucut adalah berbentuk lingkaran yang sama dengan lingkaran tabung Yaitu Vr kuadrat Sehingga dapat ditulis V kerucut sama dengan 1 per 3 kali Vr kuadrat kali T Keterangan V adalah volume kerucut R adalah jari-jari alas kerucut T adalah tinggi kerucut Dan V adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 3,14 atau 22 per 7 Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal Tentukan poluma kerucut di samping ini Kita perhatikan pada gambar Jari-jari alas dari kerucut dan tinggi dari kerucut 12 cm Penyelesaian Kita tulis dulu yang diketahui R 7 cm T 12 cm Dan V yang ditanyakan Jawab Kita tulis dulu rumusnya V sama dengan 1 per 3 kali Vr kuadrat kali T Lalu tinggal kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui V sama dengan 1 per 3 kali 22 per 7 kali 7 pangkat 2 kali 12 Dan ini dapat ditulis seperti ini 1 per 3 kali 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 12 Selanjutnya Untuk memudahkan perhitungan 12 Kita bagi dengan 3 Hasilnya 4 Dan 3 dibagi 3 hasilnya 1 Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya 1 Dan 7 yang di bawah kita bagi juga dengan 7 hasilnya 1 Sehingga dapat ditulis V sama dengan 22 Kali 7 kali 4 22 kali 7 kali 4 hasilnya 616 Jadi Volume kerucut adalah 616 cm3 Selanjutnya kita masuk pada Soal asik mencoba halaman 182 Kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 1 Tentukan volume kerucut di bawah ini Dengan nilai P 22 per 7 Kita perhatikan pada gambar Jari jarinya 7 cm Dan tinggi kerucut 9 cm Penyelesaian Kita tulis dulu yang diketahui R 7 cm T 9 cm Dan V yang ditanyakan Jawab Kita tulis dulu rumusnya V sama dengan 1 per 3 Kali V R kuadrat Kali T Lalu tinggal kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui V sama dengan 1 per 3 Kali 22 per 7 Kali 7 Pangkat 2 Kali 9 Dan ini bisa ditulis seperti ini V sama dengan 1 per 3 Kali 22 per 7 Kali 7 Kali 7 Kali 9 Untuk memudahkan perhitungan Maka 9 kita bagi dengan 3 Hasilnya 3 Dan 3 dibagi 3 Hasilnya 1 7 Dibagi 7 Hasilnya 1 Dan 7 yang di bawah Dibagi 7 Hasilnya 1 Sehingga dapat ditulis V sama dengan 22 Kali 7 Kali 3 22 Kali 7 Kali 3 Hasilnya 154 Jadi Volume kerucut adalah 154 cm3 Selanjutnya Kita akan mencoba Menyelesaikan Soal nomor 3 Tentukan volume kerucut Dibawah ini Dengan nilai V 3,14 Kita perhatikan pada gambar Jari-jarinya 10 cm Dan tinggi kerucut 9 cm Penyelesaian Kita tulis dulu Yang diketahui R 10 cm T 9 cm Dan V Yang ditanyakan Jawab Kita tulis dulu Rumusnya V Sama dengan 1 per 3 Kali V R Kuadrat Kali P Lalu Kita masukkan Ukuran-ukuran Yang sudah Diketahui V V Sama dengan 1 per 3 Kali 3,14 Kali 10 Pangkat 2 Kali 9 Dan ini bisa ditulis Seperti ini V Sama dengan 1 per 3 Kali Kurung buka 3,14 Kali 10 Kali 10 Kurung Tutup Kali 9 Untuk Memudahkan Perhitungan Maka 9 kita bagi Dengan 3 hasilnya 3 Dan 3 Yang di bawah Kita bagi Dengan 3 hasilnya 1 Sedangkan Yang di dalam Kurung 3,14 Kali 10 Menjadi 31,4 Kemudian Dikali 10 Lagi Menjadi 314 Sehingga Dapat Ditulis V Sama dengan 314 Kali 3 314 Kali 3 Hasilnya 942 Jadi Volume Kurucut Adalah 942 Sentimeter Kubik Soal-soal Yang tidak Dibahas Untuk Latihannya Demikian Beberapa Penjelasan Tentang Contoh Penjelasan Soal Asik Mencoba Alaman 182 Yang berhubungan Dengan Menentukan Volume Kurucut Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Dapat Dimengerti Dan Untuk Selanjutnya Dapat Difahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Dabar Dabar 14 Vái Terima Set